Terima kasih telah menonton Sampai ada orang yang iseng Dia buat grup di Facebook Namanya waktu itu dukung legalisasi ganja Tahun 2007 atau 2008 Sampai di tahun 2009 Ternyata grup itu sampai 42 ribu Tapi kan iseng Kita buat kan, nah waktu Di angka udah sekitar 42 ribu Ada orang satu ya, dia memasang posting Itu aksi Di bunderang AI Akhirnya kita ngumpul, tapi sebelumnya kita Kita kumpul di daerah Blok M atau mana Ngarin kenal, parno-parno, akhirnya ngobrol Ketemu kita gak kenal gini Kita duduk bareng, akhirnya ngobrol Nah, dari situ Kita adain aksi Global Marijuana March tahun 2010 Abis aksi itu, ternyata Kita rutin ngumpul Kita bilang ganja medis Ganja harus dimanfaatkan untuk Mengobati orang yang memang membutuhkan Setanaman ganja ini Ini untuk pengobatan Makanya ganja itu lebih tepat Disejajarkan Sama Misalnya temulama Disejajarkan Sama beras kencur Karena dia dijamuk Ini kan tanaman Iya Dia sangat tidak tepat Kalau disejajarkan Sama kokain Sama putau Sama sabu Yang latabene adalah Hasil Olahan manusia Ya kan Makanya dibilang narkotika Narkotika Kalau diundang-undang itu zat atau obat Tanaman ganja ini bukan zat atau obat Tapi pohon Mereka lebih cocok Dibilang herbal Bermanfaatnya ini tanaman untuk orang-orang Membutuhkan rekreasi Makanya ganja itu Tadi di awal Saya lupa sebutkan Salah satu obat yang paling Salah satu tanaman Yang paling manjur untuk Mengatasi depresi Itu dipakai sejak lalu Obat Obat-obatan sekarang depresi itu Efek sampingnya sangat banyak buat orang Ini ginjal lah salah satu Kalau obat kan Kita semua tahu Dan ganja dari awal Dipakai untuk rekreasi Dan Untuk isu rekreasi ini Sekarang banyak orang yang ditangkep Hanya karena menggunakan ganja Ya tadi untuk kebuatan rekreasi Untuk santai sama teman Untuk sumber inspirasi ketika dia melukis Untuk dia mengekspresikan diri Ketika dia misalnya bermain film Atau untuk mendapatkan inspirasi ketika orang Yang menulis Atau orang ada juga yang pakai untuk Dia kemudian introspeksi dirinya sendiri Macem-macem tiap orang Dan saat ini orang yang memanfaatkan ganja untuk itu Harus masuk penjara Kayak gitu kan sekarang terjadi Dan kenapa ganja sampai sekarang masih ilegal? Karena informasi propaganda Yang salah dari pemerintah itu Gak ada yang menandinya Masyarakat percaya dengan apa yang pemerintah kasih Sebagai lembaga yang punya kredibilitas untuk melakukan hal itu Kemenkes yang berbicara yang masyarakat percaya Fatwa MUI yang berbicara Masyarakat Indonesia yang percaya Sebagian besar orang Islam di Indonesia Bahkan negara kita didirikan atas Bung Hatta itu dasarnya salah satunya Ajaran agama Islam Dan begitu dibilang fatwa tahun 76 pertama keluar itu Ganja itu haram Karena ganja bagian dari narkotika Selesai rusak Haram itu udah paling selesai loh mas Yang dilugikan masyarakat Karena sampai saat ini Yang paling banyak ditangkep sama aparat Itu adalah orang yang menggunakan ganja Bukan orang yang memperdagangkan ganja Dalam satu tahun itu Kalau tahun 2011 itu 15.000 orang ditangkep Karena pakai ganja 15.000 orang ada di penjara Indonesia Karena pakai ganja Gila gak? Yang pertama gini Negara yang pertama kali mengilegalkan tanaman ganja Amerika Dan sekarang Amerika menjadi salah satu negara Yang pertama kali melegalkan tanaman ganja Betul Dan kalau kita melihat peta Politik internasional Tentang legalisasi ganja Kalau sumbernya Yang mengilegalkan ganja Udah berpikir Dan bahkan sudah melakukan legalisasi ganja Di beberapa negara bagian Akan sangat mungkin PBB itu merubah Tadi kebijakan internasional Dan itu dampaknya besar untuk Negara-negara anggota PBB Indonesia lagi-lagi Adalah anggota PBB Jadi kalau melihat peta politik internasional Peluang untuk legalisasi ganja Terjadi di Indonesia Sangat tinggi Sangat tinggi Dan Itu Amerika Kalau kita melihat negara-negara di Eropa Yang sudah Peraturan ganjanya lebih lunak ya Dibanding Indonesia Contohnya Portugal Portugal itu bukan ganja aja Semua narkotika Dekriminalisasi Artinya Semua orang yang pakai narkotika Itu tempatnya bukan di penjara Kalau dia hidup sehat Ya di masyarakat Kalau dia sakit Ya rehabilitasi Dan di Eropa pendekatannya seperti itu Kesehatan Dan di Indonesia Terakhir di Komisi 9 Itu saya pernah datang Mereka juga mulai berpikir Untuk Merubah kebijakan narkotika itu Arahnya ke Kesehatan Jadi ternyata Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di luar negeri Itu pengaruhnya banget Untuk Indonesia Dan Kita pikir Kalau kita mau Maju dan gak ketinggalan ya Kita memang harus belajar dari mereka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih